Halo adik-adik, baik disini kita akan mengerjakan soal matematika tentang penjumlahan pecahan gimana soalnya adalah 4, 4 per 7 ditambah 1, 3 per 8 nah hasilnya adalah berapa ya jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus melihat apakah dianya penyebutnya sudah sama atau belum nah kalau jenisnya sudah sama ya, sudah sama-sama pecahan campuran sedangkan penyebutnya masih berbeda maka harus kita ubah ke dalam maksudnya harus kita samakan penyebutnya ya baik kita akan coba samakan penyebutnya dengan cara merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu ya kita ubah, baik 4, 4 per 7 nah ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa 4 dikali 7 ini sama dengan 28 ya lalu kita tambahkan dengan pembilangnya yaitu 4 nah ini menjadi penyebutnya tetap 7 sehingga 28 ditambah 4 sama dengan 32 per 7 nah ini untuk yang pertama untuk yang kedua 1, 3 per 8 8 dikali 1 itu sama dengan 8 lalu kita tambahkan dengan pembilang yang ketiga penyebutnya 8 sama dengan 11 per 8 sehingga soal kita menjadi 32 per 7 ditambah 11 per 8 ya nah ini kan penyebutnya masih beda ya masih berbeda maka harus kita samakan penyebutnya ya kita tinggal kalikan aja seperti ini kita kalikan silang seperti ini 32 dikali 8 lalu yang 11 itu kita kalikan dengan 7 lalu untuk penyebutnya 7 kita kalikan dengan 8 ya baik kakak tuliskan caranya 32 dikali 8 ditambah 11 dikali 7 lalu per ini 7 dikali 8 ya nah sehingga 32 dikali 8 ini sama dengan 256 dan 11 dikali 7 itu sama dengan 77 per 7 dikali 8 itu 56 sehingga ini ketika kita jumlahkan menjadi 256 tambah 77 itu sama dengan 333 ya per 56 dan jika kita ingin merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran hasilnya menjadi berapa 56 dikali berapa supaya mendekati 333 iya dikali 5 ya jadi 26 dikali 5 itu sebenarnya 280 lalu sisanya berapa lagi supaya 333 ya sisanya adalah 53 lagi ya baik seperti ini adik-adik semoga membantu sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati